Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Selamat malam, selamat datang kembali di channel Kesayangan kita channel Ilo Extreme Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan Sehat Allah, biaya tanpa kekurangan Satu apapun, amin amin Pada kesempatan yang baik ini Kami akan membawakan satu kisah Dari Buneneng Dewi NS Penulis asal kota Garut, Jawa Barat Kisahnya pasti keren teman-teman ya Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Buat teman-teman mungkin yang belum subscribe Bisa di klik dulu tombol subscribe Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload Di setiap harinya Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya Kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir Yang sudah selalu mendukung kami Karena teman-teman kami selalu semangat berkarya Di setiap harinya Dan gak pake lama-lama lagi ya Gak pake basa-basi kepanjangan lagi Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya BODE HORROR Misteri di balik kematian Simmerbot Masjid Bandung, Jawa Barat Sekitaran tahun 2010 Malam itu Mifta tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya Karena sayup-tiba Karena sayup-sayup Ia merasa ada suara seseorang yang memanggil namanya dari balik jendela kamar Jang Jang Mifta Tolong saya Jang Meski suara yang terdengar samar Ini manggil-manggil Aku sih Guma Mifta Yang merasa terganggu Bulu kuduk Mifta Entah kenapa Mendadak Meremang Dia yakin Itu tidak mungkin suara manusia Karena hanya suara makhluk takasat mata yang bisa membuatnya meriding Mifta Yang terlahir indigo Memang punya kepekaan yang melebihi orang lain Ia pun lalu mengusap-ngusap tengkuknya Dengan tangan kanan Seraya dalam hatinya Membacakan ayat kursi Untuk menenangkan dirinya Mifta Yang baru saja selesai menjalankan tugas KKN-nya Di desa Pamangpekarut Selatan dua hari yang lalu Sampai di Bandung sore tadi Rasulullah yang beneranya sepanjang perjalanan Garut Bandung Yang cukup memakan waktu Membuatnya ingin segera beristirahat setelah sholat maghrib Rangga kakaknya Bahkan tidak tega untuk membangunkan Mifta Karena ia tahu Sang adik butuh istirahat yang cukup lama Untuk memulihkan kembali kondisinya Untuk beberapa saat Suasana berubah Suara meminta tolong Yang didengar Mifta Kini tak lagi terdengar Akan tetapi Mifta yang sudah terlanjur Merasa terganggu tidurnya Kini jadi sulit Untuk kembali Memejamkan mata Pemuda tampan itu Lalu melirik ke arah jam Yang menempel di dinding kamarnya Berjemur dini hari Ucapnya sambil menguap Mifta memutuskan Untuk tidak tidur lagi Dia bangkit dari tempat tidur Lalu Celinggukan mencari ponsel Tadinya Ia ingin Memeriksa pesan masuk Tapi saat diperiksa Rupanya Ponselnya mati total Karena kehabisan daya Rupanya saking lelanya Mifta Tadi ia lupa Mencarger handphonenya Sedikit kesal Mifta melempar ponselnya itu Ke atas ranjang Ia masih malas Untuk mencas ponselnya Kemudian Mifta berjalan gontai Keluar kamar Sambil sesekali menguap Loh Mif Kok udah bangun Suara rangga tiba-tiba Mengagetkannya Disusul kemunculan Seorang pemuda tampan Berusia 25 tahun Yang berjalan pelan Dari arah dapur Iya kak Tadi aku kebangun Saud Mifta singgat Kau rangga sendiri ngapain Tung benjam segini Masih melek Mifta bertanya balik Oh Tadi kakak bangun Karena denger ada suara benda jatuh Dari arah dapur Mif Suaranya nyaring banget Makanya kakak langsung terbangun Terus buruan Ngecek ke dapur Jawab rangga Terus Ketemu benanya kak Mifta yang penasaran pun bertanya Aneh sih Mif Pas kakak liat Malah gak ada apa-apa Kirain ada panci yang jatuh ke lantai Gara-gara kesenggol tikus Tapi gak ada juga Padahal tadi suaranya nyaring banget Jawab rangga Seraya menjelaskan panjang lebar Iya ya Kok aneh banget ya kak Mifta manggut-manggut Membenarkan ucapan kakaknya itu Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia Mifta hanya tinggal berdua dengan rangga Mifta dan rangga pun tidak punya keluarga lain Selain Selin sepupunya Dan Bu Alifa Mama Selin tantenya Mifta cukup dekat dengan rangga Dan menganggap rangga sebagai pengganti Kedua orang tuanya Ranggalah Yang membiayai kuliah Mifta Rangga bekerja Sebagai pemilik toko bahan makanan beku Yang letaknya persis di depan rumah yang mereka tempati Makanya Mifta begitu menghargai sang kakak Mifta berjanji Nanti Bila sudah lulus kuliah Dia akan segera mencari pekerjaan Agar tidak lagi Membebani rangga Rangga juga merupakan seorang indigo Tapi lebih cenderung mahir Dalam membaca kartu tarot Saat Mifta dan rangga meninggalkan ruangan dapur Tiba-tiba keduanya dikagetkan oleh kemunculan jejak kaki berdarah Di sepanjang lantai dapur Itu saja Hal ini sangat mengagetkan keduanya Terutama rangga Karena tadi rangga sama sekali Tidak menemukan satupun jejak kaki berdarah Sewaktu ia mengecek dapur Astagfirullah Mifta spontan mengucap istighfar Ketika ia melihat jejak kaki berdarah tersebut Berakhir di pintu depan rumah mereka Mifta dan rangga hanya bisa saling pandang Lalu serentak keduanya kaget Sekaligus seran Saat tepat di depan pintu depan Berdiri Sesosok laki-laki Yang kakinya ditopang Sebuah tongkat kayu Pamahlik Seru rangga dan mifta berbarengan Kemudian keduanya saling tatap Dengan kedua alis bertaut Menyeratkan keheranan Namun sosok laki-laki Yang wajahnya mirip dengan pamahlik sang Membuat masjid itu Hanya menatap sayu Ke arah mifta dan rangga Kedua telapak kakinya yang masih Mengucurkan darah segar Membuat aroma amis darah Mulai memenuhi ruangan tersebut Mifta dan rangga yang tidak tahan Dengan bau amis darah tersebut Refleks Menutup hidung mereka masing-masing Dengan menggunakan tangan kanan Kemudian Sosok yang menyerupai mendiang pamahlik itu pun menghilang Di balik pintu depan Yang masih terkunci rapat Tiba-tiba saja Dalam hatinya mifta dan rangga merasa Jangan-jangan Pamahlik meninggal dunia Secara tidak wajar Makanya arwah beliau berkentayangan Dan seperti meneror sebagian warga Karena penyebab kematiannya Belum berhasil diungkap oleh pihak kepolisian Ya kematian pamahlik Sehari sebelumnya memang banyak Menimbulkan teka-teki Di kalangan warga Pamahlik Ditemukan seorang warga Yang ingin buang sampah Di sekitaran tempat Pembohongan sampah Dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa Kaki kirinya yang cacat Dan biasanya bila berjalan Dibantu dengan memakai tongkat Terlihat remuk Kepalanya pecah terbelah dua Seperti habis terkenaan Taman benda tubul Cacaran darah yang sudah mengering Tampak di beberapa bagian tubuhnya Dan mulai dikerubungi Oleh sekawanan lalat hijau Yang terbang mengitari Sekeliling tempat itu Dukan sementara Pamahlik dibunuh oleh kawanan begal Karena ditemukan Ada banyak beberapa luka Di bagian tubuhnya Pihak kepolisian yang edak Melakukan penyelidikan lebih lanjut Dengan melakukan otopsi Terkendala izin Pihak keluarga Pamahlik sendiri Yaitu Bu Yuyun istrinya Dan Ardi anak dirinya Sehingga tega Kalau melihat tubuh suami saya Yang penulukan Nanti malah disayat-sayat pisau Oleh tim forensik Biarlah Suami saya meninggal dengan tenang Sehingga mau mengusiknya lagi Kata Bu Yuyun dengan mata sembab Sisa-sisa air mata Tampak meleleh jatuh dari pipinya Sedangkan Ardi Yang duduk di sebelah Bu Yuyun Terlihat masih meratapi Kepergian sang ayah Pak Bangun pak Jangan tinggalin Ardi pak Jangan tinggalin ibu pak Rata pak Ardi Tubuh jangkungnya terlihat berguncang Tak bisa menyebunyikan rasa sedih Dan kehilangan yang beneranya Ya Meskipun Ardi Hanyalah anak tiri Dari mendiang pak Malik Tapi Warga bersaksi Jika selama hidupnya Pak Malik sangat Menyayangi Anak tirinya itu Rupanya bukan Mifta dan Rangga saja Yang sempat didatangi oleh sosok Pak Malik Beberapa warga sempat mengadu ke Pak RW Karena mulai merasa terganggu Dan tidak nyaman Mendapati teror dari sosok Pak Malik Warga resah Hal ini membuat kampung mereka Jadi tak kondusif lagi Warga pun menjadi tak berani Untuk keluar rumah Atau beraktivitas di luar rumah Setelah maghrib Kemarin Kang Dayat si penjual gula merah Keliling Mengaku sempat bertemu sosok Yang mirip Mendiang Pak Malik Malam itu Kang Dayat baru saja pulang Dari daerah Bung Bulang Untuk membeli gula merah Asli Bung Bulang Yang terkenal keaslianya Di Santero Kota Garut Saat sepeda motornya melewati Tempat pembuangan Sampah warga Tempat Dimana jasad Pak Malik Pertama kali ditemukan Tiba-tiba saja Kang Dayat Seperti mendengar Suara seseorang Yang memanggilnya Kang Kang Dayat Tolongin saya Kang Sebuah suara yang sangat Dikenal oleh Kang Dayat Terdengar liri Kang Dayat langsung Menghentikan sepeda motornya Untuk beberapa saat Lelaki berusia 30 tahunan itu terdiam Barusan kayak ada yang Manggil-manggil saya Minta tolong Tapi suaranya mirip Pak Malik ya Gumam ya Sambil celingokan Ke kiri dan ke kanan Mencari sumber suara Namun Tak ada siapa-siapa Di sana Suasana ning dan gelap Karena penerangannya Juga minim Hanya lampu jalan Yang menjadi Satu-satunya penerang Itu pun Datangnya cukup jauh Dari lokasi tempat Pembuangan sampah Di sekelilingnya Yang ada Hanyalah tumpukan sampah Yang belum sempat Diangkut dan dipindahkan Oleh petugas Bermacam-macam Berutas sedap Khas sampah Mulai menjengat hidung Membuat Kang Dayat Tak mau berlama-lama Berada di sana Nggak ada siapa-siapa Mungkin itu hanya Halusinasi ku aja Yang kecapean Habis pergi jauh Hiburnya pada diri sendiri Kang Dayat pun memutuskan Untuk menyalakan kembali Sepeda motornya Tapi sial Sepeda motornya Mendadak Tidak bisa dihidupkan Kang Dayat sempat Merasa heran Karena dia tadi Baru saja Mengisi bensin Sampai penuh Sepeda motornya Juga tidak mungkin mogok Gara-gara Olinya kotor Sebab Kang Dayat sudah Mengganti oli Seminggu yang lalu Akan tetapi Usahanya sia-sia Sepeda motornya Masih saja Tidak bisa Dinyalakan Terpaksa Kang Dayat Mendorong sepeda motornya Dari samping Suasana sekitaran Tempat pembuangan Sampah Yang hanya Diterangi cahaya Tembaram Membuat Kang Dayat Ingin segera Pulang ke rumah Dia putuskan Untuk mendorong Motornya Baru mendorong Beberapa langkah Kang Dayat Bingung Kenapa tiba-tiba Motornya terasa Berat Seperti ada yang Ikut menumpang Di atasnya Penasaran Kang Dayat pun Menoleh ke arah belakang Tapi jantungnya Terasa berhenti Berdetak Saat dia melihat Ada seorang pria Berusia 40 tahunan Yang sangat dikenalnya Tiba-tiba Sudah berada Di atas Boncengan motornya Pak Malik Disiskan Dayat Dengan suara bergetar Saat tahu Siapa sosok Yang tadi Sempat nangkring Di atas Jok motornya Kang Tolong saya Kang Kembali sosok Berwujud mirip Pak Malik Tersebut Mengulangi Permintaannya Tubuh Gang Dayat Serasa Seperti ada Yang memaku Di tempat Namun Tak urung Sekujur Tubuhnya Gebetar Menahan Rasa takut Yang mulai Menjajah dirinya Ketika sosok Pak Malik Tersebut Perlahan Berjalan Terpincang-pincang Mendekatinya Suara Ketukan Tongkat Yang selalu Menemani Pak Malik Semasa hidupnya Terdengar jelas Memecah Kesunyian Balap Hal ini Tentu saja Semakin membuat Rasa takut Makin menggila Menyerang Diri Pak Dayat Jangan Jangan Ganggu saya Ucapkan Dayat Dengan Nade suara Memelas Mencoba Sekuat tenaga Mengalau Rasa takut Yang mulai Gencar Menyergap dirinya Namun sayang Pria berusia 30 tahunan itu Sudah tak lagi Bisa Menguasai dirinya Tak lama Berselang Dia pun Langsung Pingsan Di tempat Saat tangan Dingin Sosok Pak Malik Terulur Menyentuh tangannya Kesokan harinya Warga Menemukan Tubuh Kang Dayat Pingsan Di jalan Tak jauh Dari motornya Warga Yang suka Sholat Berjemaah Di masjid Tempat Mendiang Pak Malik Menjadi Marbot Pun Tak luput Dari teror Penampakan Beliau Saat warga Sedang Melaksanakan Ibadah Sholat Berjemaah Tiba-tiba Sosok Pak Malik Terlihat Ada Di luar Masjid Dari Bantulan Kajam Masjid Para Jemaah Laki-laki Bagian Saat Belakang Bisa Melihat Wajah Mendiang Pak Malik Yang terlihat Begitu Pucat Beliau Memandang Tanar Pada Para Jemaah Yang Baru Saja Selesai Menjalankan Sholat Berjemaah Tolong Tolong Saya Kata Sosok Pak Malik Dengan Suara Liri Para Jemaah Laki-laki Yang Mendengar Suara Sosok Pak Malik Langsung Mengalihkan Pandangan Ke Arah Asalnya Suara Mereka Serentak Mengucap Istighfar Sebagai Jemaah Yang Ketakutan Ada Yang Langsung Beringsud Menjauh Dari Jendela Kaca Masjid Hanya Ustaz Ahmad Yang Tadi Menjadi Imam Tetap Duduk Tenang Di Atas Sajada Yang Digelar Di Depannya Tenang Bapak Bapak Jangan Panik Itu Bukanlah Pak Malik Itu Hanya Jinkorin Yang Menyerupai Pak Malik Kata Ustaz Ahmad Mencoba Menenangkan Para Jemaah Masjid Yang Terlihat Panik Dan Ketakutan Para Jemaah Juga Refleks Menutup Hidung Masing-masing Mereka Tidak Tahan Dengan Bau Anjir Darah Yang Tiba-tiba Saja Menyeruak Dan Diterbangkan Angin Hingga Masuk Kedalam Area Masjid Sebaliknya Ustaz Ahmad Dengan Tenang Bangkit Berdiri Dari Tempat Nyata Disolat Lalu Berjalan Pelan Menuju Sosok Pak Malik Yang Masih Berdiri Didekat Jendela Kaca Masjid Terupanya Ustaz Ahmad Bermaksud Tendak Menghampiri Sosok Yang Menyerupai Pak Malik Tersebut Pergilah Wah Ijin Yang Menyesatkan Umat Manusia Atas Izin Allah Ucap Ustaz Ahmad Sambil Menatap Tajam Ke arah Sosok Pak Malik Yang Kini Mulai Menyerikai Memamerkan Senyum Aneh Dengan Mulut Dan gigi Yang Dipenuhi Darah Segar Gini Darah Segar Itu pun Perlahan Namun Pasti Mengucur Dari Mulutnya Lalu Menetes Jatuh Ke lantai Teras Masjid Akibatnya Lantai Teras Masjid Yang Semula Berwarna Putih Tersebut Berubah Menjadi Merah Darah Sosok Hal Itu Makin Membuat Para Jemaah Yang Tadi Sudah Ketakutan Menjadi Semakin Ciut Nyalin Mereka Namun Disini Ustadz Ahmad Tetap Bersikap Setenang Mungkin Bahkan Kini Langkah Kakinya Sudah Mulai Mendekati Sosok Pak Malik Tas Bik Kayu Yang Kini Dipegangnya Perlahan Diputar Putar Oleh Ustadz Ahmad Dan Bibirnya Perlahan Melantunkan Zikir Pergilah Wahid Jeng Kafir Jangan Ganggu Para Jemaah Masjid Ini Suara Ustadz Ahmad Kini Mulai Meninggi Kemudian Diawali Dengan Ucapan Basmala Beliau Melemparkan Tas Bik Kayu Tersebut Ke arah Sosok Pak Malik Terdengar Suara Teriakan Kesakitan Dari Sosok Yang Menyerupai Pak Malik Kemudian Sosok Itu Menghilang Dari Pandangan Ustadz Ahmad Alhamdulillah Akhirnya Jin Kafir Itu Pergi Juga Gumam Ustadz Ahmad Sembari Memongut Kembali Tas Bik Kayu Yang Tadi Tergeletak Di Lantai Masjid Tapi Cacaran Darah Yang Tadi Sempat Mengotori Teras Masjid Pun Lenyap Begitu Saja Begitu Juga Dengan Bau Anjir Darah Yang Tadi Sempat Mengganggu Indra Penciuman Para Jemaat Di Dalam Masjid Juga Ikut Hilang Seiring Menghilangnya Sosok Pak Malik Namun Dalam Hatinya Ustadz Ahmad Mulai Dilanda Rasa Gunda Dia Yakin Cepat Atau Lambat Sosok Pak Malik Itu Pasti Akan Data Lagi Sepertinya Ada Masalah Dunia Yang Belum Selesai Maka Dari Itu Arwah Pak Malik Jadi Tidak Tenang Kemudian Dimanfaatkan Oleh Jin Kaver Untuk Menyesatkan Manusia Gumam Ustadz Ahmad Dalam Hatinya Dugaan Ustadz Ahmad Tidak Meleset Tengah Malam Saat Warga Sedang Terlelap Tidur Di Rumah Masih Tiba-tiba Saja Dari Tua Masjid Mereka Seperti Mendengar Suara Pak Malik Yang Mengumandangkan Azan Mifta Dan Rangga Yang Saat Itu Sudah Terlelap Ikut Terbangun Mifta Mengucek Kedua Matanya Kemudian Melihat Ke arah Jam Dinding Yang Menepel Di Dinding Kamarnya Jam Satu Dini Hari Kenapa Ada Yang Memandangkan Azan Jam Segini Iseng Banget Situ Orang Kelu Mifta Yang Merasa Tidur Terganggu Sambil Menguap Lebar Mifta Yang Sarian Sibuk Dengan Setumpuk Tugas Kuliah Benar-benar Tidak Bisa Menutupi Rasa Kesalnya Istirahat Malamnya Jadi Terganggu Akibat Azan Yang Berkumandang Dari Tua Masjid Di Tengah Malam Itu Kepala Pemuda Itu Pun Jadi Pusing Akibat Korang Tidur Tapi Aneh Suaranya Kok Mirip Dengan Almarhum Pak Malik Mifta Bingung Sendiri Sarian Mengeliat Lalu Dia Memutuskan Untuk Keluar Kamar Membangunkan Rangga Sang Kakak Rangga Juga Sudah Ikut Terbangun Dan Lebih Dulu Masuk Ke Kamar Mifta Untuk Bertanya Kepada Sang Adik Itu Suaranya Kenapa Mirip Sama Suara Pak Malik Tanya Rangga Sarian Mendengarkan Kembali Suara Lantunan Azan Tersebut Saya Kan Ingin Memastikan Kalau Yang Ia Dengar Itu Tidak Salah Ya Kak Aku Juga Dengar Kok Saud Mifta Singkat Aneh Banget Kenapa Bisa Kan Pak Malik Sudah Meninggal Mana Tadi Kakak Lagi Mimpi Indah Jadi Kebangun Dek Grutur Angga Mifta Hanya Manggut Manggut Dengan Semua Kejadian Yang Dialami Warga Atas Teror Dan Penampakan Sosok Bendiang Pak Malik Mifta Jadi Yakin Pasti Ada Satu Hal Yang Membuat Arwah Beliau Tak Tenang Aku Harus Menceritahu Penyebabnya Ini Kata Mifta Yang Langsung Bangkit Dari Atas Tempat Tidurnya Kemudian Menyambar Jaket Yang Tergantung Di Balik Pintu Rangga Yang Melihat Mifta Seperti Nggak Keluar Rumah Kaget Dan Langsung Mengejar Sang Adik Yang Tiba Tiba Sudah Menyawar Kunci Motornya Juga Mau Kemana Kejar Langga Mau Masjid Dulu Kak Mau Tahu Yang Mengubandangkan Najan Itu Beneran Mendiang Pak Malik Atau Orang Iseng Yang Seng 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 Mengganggu Keterangan Warga Jawab Mifta Tanpa Menghiraukan Sang Kakak Yang Terus Memanggil Manggil Namanya Mifta Terus Melaju Dengan Motor Kesayangannya Sosok Penunggu Pohon Rambutan Berwujud Nenek Tua Yang Suka Menunjukkan Wujudnya Yang Menyeramkan Pada Warga Yang Melewati Tempat Itu Di Malam Hari Apalagi Saat Itu Tengah Malam Mifta Yakin Bila Dia Berjalan Kaki Yang Muncul Bukan Hanya Sosok Nenek Tua Usil Penunggu Pohon Rambutan Itu Saja Akan Tetapi Para Mahluk Halus Lainya Tidak Lama Kemudian Mifta Pun Tiba Di Depan Masjid Suasana Di Sekitaran Masjid Begitu Sunyi Dan Senyap Hembusan Angin Dingin Juga Terasa Menusuk Sampai Kedalam Tulang Mifta Memarkirkan Motornya Tepat Di Depan Masjid Dia Merapatkan Jaketnya Karena Tidak Mau Tubuhnya Tersentuh Angin Malam Yang Membawa Penyakit Suara Kumandang Azan Itu Masih Yang Tengah Berdiri Dengan Posisi Membelakanginya Seorang Pria Yang Tengah Mengebandangkan Azan Dengan Sebuah Tongkat Kayu Berada Di Samping Tubuhnya Malik Suara Mifta Terdengar Bergetar Menyebut Nama Itu Tanpa Sadar Mifta Hanya Bisa Berdiri Mewatung Seakan Tidak Percaya Dengan Apa Yang Sedang Dilihatnya Sampai Akhirnya Sebuah Tepukan Di Punda Kanannya Mengejutkan Mifta Jang Mifta Lagi Ngapain Disini Jam Segini Sebuah Suara Yang Cukup Familiar Di Telinga Mifta Langsung Menyapa Ramah Ustaz Ahmad Hanya Itu Yang Keluar Dari Bibir Mifta Ustaz Muda Yang Kini Dipercaya Sebagai Pengurus Masjid Itu Hanya Menjawab Dengan Senyuman Ustaz Sendiri Ngapain Disini Mifta Malah Balik Bertanya Saya Mau Pulang Ke Rumah Jang Tadi Habis Dari Rumah Bu Yuyun Lalu Pas Di Jalan Saya Lihat Ada Jang Mifta Ya Makanya Saya Samperin Jawab Ustaz Ahmad Mifta Lalu Memutar Tubuhnya Karena Mimbar Masjid Aneh Kini Sosok Yang Menyerupai Mendiang Pak Malik Tiba 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 Tidak Ada Lagi Disana Bahkan Suasana Di Dalam Masjid Terlihat Gelap Gulita Karena Lampu Di Dalam Masjid Tidak Dinyalakan Kok Pak Malik Udah Tidak Ada Batin Mifta Ustaz Ahmad Menatap Dengan Penut Tandatanya Mifta Mencoba Menutupi Rasa Kagetnya Dengan Menanyakan Prihal Bu Yuyun Kemudian Ustaz Ahmad Bercerita Kalau Ardi Anak Tiri Mendiang Pak Malik Seperti Kerasukan Bu Yuyun Kaget Mendapati Ardi Yang Tiba Berkali Kali Meminta Maaf Ampun Ampun Maafkan Saya Pak Saya Menyesal Kira-kira Seperti Itulah Ucapan Ardi Saat Itu Bu Yuyun Yang Mendekatinya Ikut Berteriak Histeris Melihat Ardi Yang Tiba-tiba Saja Tubuhnya Melayak Seperti Ada Sesuatu Yang Tak Terlihat Mengangkat Tubuhnya Kemudian Disusul Suara Tubuh Ardi Terbanting Kelantai Terdengar Suara Kesakitan Dari Mulut Ardi Disusul Suara Tulang Yang Berderak Patak Lalu Tubuh Ardi Pun Tak Bergerak Sama Sekali Bu Yuyun Yang Ketakutan Lalu Berlari Menemui Ustadz Ahmad Yang Rumahnya Memang Tak Jauh Dari Rumah Bu Yuyun Ustadz Ahmad Yang Langsung Menuju Ke Rumah Bu Yuyun Ikut Shok Melihat Ardi Yang Sudah Pingsan Dengan Tubuh Terkulai Di Lantai Kamarnya Saya Yakin Itu Pasti Perbuatan Maluk Halus Jang Mifta Karena Bu Yuyun Bilang Tubuh Ardi Seperti Ada Yang Mengangkat Sebelum Akhirnya Dibanting Ke Lantai Kata Ustadz Ahmad Kepada Mifta Mifta Dalam Hatinya Jadi Makin Yakin Kalau Pelakunya Adalah Arwa Mendiang Pamalik Ada Sesuatu Yang Belum Selesai Di Dunia Ini Maka Dari Itu Arwa Pamalik Belum Tenang Dugan Mifta Sepertinya Ardi Terlibat Dalam Urusan Yang Belum Selesai Tersebut Maka Dari Itu Mendiang Pamalik Mengganggunya Sampai Se ekstrim Itu Kalau Jang Mifta Tidak Keberatan Apa Mau Menemani Saya Kembali Ke Rumah Bu Yuyun Sebenarnya Ada Satu Bendata Yang Tadi Ketinggalan Di Rumah Mau Saya Ambil Dulu Tanya Ustaz Ahmad Tentu Saja Disini Mifta Tidak Menolak Kebetulan Mifta Juga Memang Ingin Memecahkan Misteri Yang Belum Terpecahkan Seputar Meninggal Yang Mendiang Pamalik Setelah Ustaz Ahmad Mengambil Tasbim Miliknya Yang Tadi Tertinggal Di Rumah Mifta Pun Menemaninya Untuk Menuju Rumah Bu Yuyun Dari Luar Rumah Tanpa Keluarga Yang Sudah Berkerumun Di Hingga Membuat Ustaz Ahmad Dan Mifta Segera Memacu Langkah Mereka Agar Lebih Cepat Sampai Astagfirullah Razif Ujar Ustaz Ahmad Dan Mifta Spontan Yang Mengucap Istighfar Secara Berbarengan Saat Melihat Apa Yang Terpampang Di Depan Mifta Dan Ustaz Ahmad Dari Kejauhan Melihat Bu Yuyun Sudah Berdiri Tergantung Di Ruang Tengah Rumah Memegangi Layarnya Sendiri Posisinya Seperti Melayang Dengan Kedua Kakinya Yang Telanjang Tanpa Alas Kaki Menendang Nendang Kesana Kemari Warga Yang Melihatnya Hanya Bisa Keheranan Mereka Bingung Dan Panik Menyangka Bu Yuyun Akan Bundir Hingga Terus Mencoba Menyadarkan Wanita Itu Agar Beristighfar Hal Yang Berbeda Justru Dilihat Oleh Mifta Dan Ustaz Ahmad Yang Memang Memiliki Kelebihan Bisa Melihat Makhluk Takasat Mata Mereka Berdua Melihat Dideket Bu Yuyun Ada Sosok Pamali Yang Memegangi Leher Bu Yuyun Seakan Ingin Mencekiknya Mifta Yang Tak Tega Melihat Bu Yuyun Yang Sudah Megap-megap Hampir Kehabisan Nafas Segera Mengampiri Bu Yuyun Dan Menegur Sosok Mirip Pamali Tersebut Agar Menghentikan Aksinya Yang Bisa Menghabisi Nyawa Bu Yuyun Namun Sosok Itu Tidak Mendengarkan Teguran Mifta Sosok Tersebut Malah Makin Memperkuat Cekikan Tangannya Di Leher Bu Yuyun Mifta Pun Terpaksa Bertidak Tegas Dia Segera Menendang Sosok Pamali Lalu Meraih Tangan Kanannya Yang Sedang Mencengkram Leher Bu Yuyun Cengkraman Tangan Sosok Itu Pun Terlepas Bu Yuyun Yang Masih Syok Badannya Gemeter Air Mata Perempuan Itu Tak Mentinya Berlinang Dia Pun Segera Dibimbing Warga Untuk Segera Menepi Ustadz Amat Minta Kepada Seorang Warga Untuk Mengambilkan Segelas Air Putih Untuk Dibacakan Doa Kemudian Diberikan Kepada Bu Yuyun Sementara Itu Sosok Pamali Terlihat Murka Ia Menatap Tajam Karam Mifta Jangan Ikut Campur Urusan Saya Jang Mifta Hidup Saya Sudah Terlalu Banyak Penderitaan Gara Perempuan Ini Dan Juga Anaknya Kata Sosok Itu Dengan Suara Bergetar Menahan Amarah Mifta Mencoba Menenangkan Sosok Tersebut Saya Tahu Pamalik Pamalik Itu Semasa Hidup Adalah Orang Baik Tolong Pak Jangan Rusak Semua Ini Dengan Bapak Melakukan Hal Jahat Seperti Ini Pujuk Mifta Yang Berkomunikasi Dengan Sosok Pamalik Dengan Memakai Bahasa Batin Tapi Anak Dan Istri Saya Ini Sudah Keterlaluan Yang Mifta Bahkan Ardilah Yang Sudah Membunuh Saya Ucap Sosok Pamalik Dengan Suara Bergetar Apa Mifta Kaget Kalau Mendengar Pengakuan Sosok Itu Bukan Hanya Mifta Tapi Ustadz Ahmad Juga Sama Ikut Mendengar Penuturan Sosok Pamalik Sedangkan Bu Yuyun Hanya Tertunduk Semakin Dalam Wajahnya Yang Basah Oleh Air Mata Tampak Menyiratkan Penyesalan Yang Mendalam Maafkan Saya Dan Ardi Pak Saya Menyesal Suara Bu Yuyun Terdengar Liri Tangis Kembali Pecah Membuat Suasana Malam Itu Berubah Menjadi Haru Seminggu Sebelum Pak Malik Meninggal Begitu Di Sebuah Rumah Sederhana Bu Yuyun Dan Ardi Masih Terlihat Tertidur Pulas Pak Malik Sebagai Seorang Marbot Masjid Membangunkan Ardi Anak Tirinya Untuk Melaksanakan Ibadah Sholat Subuh Ardi Malah Marah Marah Ia Merasa Terganggu Karena Sedang Asyik Tidur Malah Dibangunkan Katanya Baru Jampai Dini Hari Ardi Mengusir Pak Malik Agar Keluar Dari Kamarnya Sementara Itu Bu Yuyun Istri Dari Pak Malik Menyuruh Pak Malik Agar Segera Ke Masjid Untuk Mengumandangkan Azan Subuh Bu Yuyun Sendiri Malah Tidur Kembali Sambil Berjalan Pelan Di Antara Gelap Dan Dingin Sosana Menjelang Subuh Pak Malik Menyusuri Jalan Menuju Masjid Yang Jaraknya Tidak Jauh Dari Rumah So Santi Seorang Warga Baru Yang Berjualan Gorengan Keliling Dengan Gerobak Ira Dan Beberapa Orang Warga Lain Bencegat Santi Ingin Membeli Gorengan Pak RT Yang Sedang Lewat Di Jalan Juga Ikut Memesan Aneka Gorengan Untuk Dibawa Pulang Gerobak Ardi Kebut Kebutan Dengan Motorsport Ia Pun Hampir Menyerempet Gerobak Jualan Santi Dan Menyenggol Ira Yang Berdiri Paling Dekat Dengan Jalan Santi Hampir Saja Terjatuh Karena Kaget Gerobak Jualannya Sempat Oleng Untung Keburu Dipegangi Oleh Dua Orang Warga Lain Yang Ikut Antri Membeli Gorengannya Seorang Warga Lain Ikut Membantu Ira Berdiri Tapi Ardi Bukannya Menolong Menoleh Ke Ara Santi Dan Ira Pun Tidak Dia Malah Pergi Begitu Saja Pak RT Dan Warga Tahu Itu Adalah Ardi Karena Pemuda Tanggung Itu Tidak Memakai Helm Pak RT Menyuruh Ardi Berhenti Untuk Meminta Maaf Kepada Santi Dan Juga Ira Yang Hampir Celaka Akibat Ulanya Namun Ardi Malah Semakin Kencang Menggerung Motornya Sehingga Pak RT Dan Warga Menutup Telinga Mereka Yang Sakit Oleh Suara Bising Kenal Pot Motor Yang Dikendarai Oleh Ardi Ardi Tertawa Senang Melihat Pak RT Dan Warga Lain Tidak Berani Mengejarnya Akan Tetapi Senyumannya Langsung Menghilang Saat Dari Kejauhan Ardi Melihat Ada Seorang Polisi Berkendara Ke Ardih Panik Ia Takut Ditilang Karena Ia Belum Memiliki Sim Motorsport Itu Dia Pinjam Dari Jali Temannya Satu Tongrogan Ardi Pun Langsung Berbalik Ara Dan Ngebut Kembali Ardi Melihat Pamalik Sang Ayat Tiri Yang Sedang Berjualan Kitab Peci Quran Dan Perlengkapan Ibadah Keliling Dengan Memakai Sepeda Ontel Butut Miliknya Ardi Ingin Mengerap Tapi Motornya Terlanjur Gebut Sampai Akhirnya Motornya Menabrak Sepeda Jualan Pamalik Semua Jualan Pamalik Jatuh Berantakan Ke Jalan Pamalik Sendiri Jatuh Terpental Setelah Sebelum Kaki Kirinya Terlindas Oleh Ban Sepeda Motorsport Yang Dikendarai Oleh Ardi Bukan Menolong Pamalik Ardi Malah Semakin Kencang Mengebut Meninggalkan TKP Ardi Takut Ketauan Warga Lalu Dihakimi Mereka Santi Yang Ingin Pulang Karena Jualan Gorengannya Sudah Habis Segera Menolong Pamalik Santi Juga Berteriak Minta Warga Ikut Membantunya Pamalik Yang Tidak Mau Pamalik Tidak Punya Uang Seharian Pamalik Berkeliling Jualan Perlengkapan Ibadah Belum Ada Satupun Yang Laku Dia Juga Menolak Saat Santi Menawarkan Untuk Membayar Biaya Ke Klinik Pamalik Memilih Untuk Pulang Dengan Menuntun Sepeda Bututnya Sambil Berjalan Terpincang Menahan Rasa Sakit Di Kaki Kirinya Yang Tadi Terlindas Oleh Ban Motor Di Tempat Yang Sepi Ardi Menghentikan Sepeda Motor Ardi Mengeluh Melihat Ada Bagian Motor Jali Yang Agak Penyok Akibat Tadi Menabrak Pamalik Dibingung Karena Tidak Punya Uang Untuk Membayar Servis Motor Jali Sementara Itu Ira Pulang Ke Rumah Sambil Ngomel Bu Yuyun Kebetulan Lewat Di Depan Rumah Ira Ingin Membeli Sayur Ke Warung Ira Menugur Bu Yuyun Agar Bisa Mendidik Anaknya Dengan Baik Karena Tadi Ardi Mengendarai Sepeda Motor Secara Ugal Ugalan Dan Sudah Menyerempet Dia Tanpa Minta Maaf Tapi Disini Bu Yuyun Malah Membelah Ardi Jangan Ngarang Atut Ira Ardi Anak Saya Gak Mungkin Kayak Gitu Ardi Itu Anak Yang Baik Ardi Juga Gak Punya Sepeda Motor Apalagi Motorsport Bu Yuyun Langsung Nyerocos Tidak Terima Ira Menjelek Jelekan Anaknya Ira Tidak Kalah Sewot Dengan Mata Melotot Gadis Itu Balas Mematakan Argumen Bu Yuyun Eh Sebarangan Aja Bu Yuyun Kalau Ngomong Siapa Yang bohong Ini pinggang Saya sampai Lecet Gara-gara Anak Ibu Kalau Bu Yun Gak Percaya Silahkan Tanya Pak RT Ada Tesanti Juga Kok Yang Jadi Saksi Matanya Bu Yuyun Memang Selalu Saja Membela Ardi Anak Kesayangannya Bu Yuyun Malah Menuduh Ira Dan Santi Sengaja Bersekongkol Untuk Memfitnah Ardi Ira Yang Kesal Tentu Saja Tidak Terima Dituduh Memfitnah Pak RT Yang Melihat Mereka Berdua Bertengkar Pun Mencoba Melerai Pak RT Juga Meminta Kepada Bu Yuyun Agar Menasehati Ardi Supaya Jangan Seenaknya Saat Berkendara Di Jalan Saat PRT Mengatakan Dia Memang Ada Di TKP Saat Kejadian Bu Yuyun Melengos Pergi Tanpa Permisi Dengan Memasang Wajah Masam Ke Mereka Sementara Itu Ardi Yang Bingung Memikirkan Cara Mendapatkan Uang Untuk Membayar Biaya Servis Motor Jali Dia Terus Mencoba Berfikir Keras Sampai Akhirnya Senyum Pemuda Itu Tersungging Ya Sepertinya Dia Sudah Tahu Cara Untuk Mendapatkan Uang Dengan Mudah Tanpa Harus Bekerja Keras Ardi Pun Segera Bergegas Keluar Dari Rumah Malam Itu Disaksikan Oleh Pak RT Dan Ustadz Ahmad Pak Tirto Memberikan Sumbangan Untuk Renovasi Masjid Uangnya Pun Diterima Oleh Ustadz Ahmad Sebagai Pengurus Baru Lalu Diserahkan Beliau Kepada Pak Malik Tiba Ngeluh Dadanya Sakit Karena Dia Memang Punya Riwayat Sakit Jantung Pak Tirto Yang Ingin Pulang Melihat Pak Malik Berjalan Sedikit Ruyung Ia Lalu Menghentikan Sepeda Motornya Kemudian Memberikan Uang 200 Ribu Untuk Biaya Berobat Tapi Ditolak Oleh Pak Malik Pak Malik Merasa Takenak Hati Sebab Selama Ini Pak Tirto Sudah Banyak Membantunya Bahkan Pak Tirto Tempoh Hari Sudah Membelikannya Tongkat Setelah Pak Malik Mengalami Kecelakaan Tabrak Lari Yang Membuat Kaki Kirinya Kini Tidak Bisa Berjalan Secara Normal Sementara Itu Bu Yuyun Langsung Membuka Pintu Saat Tahu Pak Malik Sudah Pulang Bu Yuyun Sempat Mendengar Penolakan Pak Malik Saat Hendak Diberikan Uang Oleh Pak Tirto Kalau Ini Pelarat Jangan Soan Kayak Gak Butuh Uang Lapa Yang Diangsurkan Oleh Pak Tirto Lalu Bu Yuyun Mengalihkan Pandangan Kepada Pak Tirto Pengobatan Sumisa Ini Biayanya Mahal Pak Uang Segini Sebenarnya Masih Kurang Tandas Bu Yuyun Kemudian Kembali Ngeloyor Masuk Kedalam Rumah Tanpa Mempersilahkan Pak Tirto Untuk Bampir Pak Tirto Kaget Kalau Mendengar Ucapan Bu Yuyun Sementara Itu Pak Malik Berasa Malu Ia Meminta Maaf Atas Sikap Tidak Sopan Dari Bu Yuyun Sementara Itu Di Sebuah Gang Yang Sepi Ardi Yang Sudah Memakai Penutup Wajah Ingin Mencegah Temerbut Ponsel Seorang Anak SD Yang Ingin Belajar Pengaji Ke Masjid Usahanya Berhasil Ardi Tertawa Puas Pada Akhirnya Ia Bisa Membayar Biaya Servis Motor Jali Dari Hasil Penjualan Ponsel Tersebut Ardi Pun Datang Mengampiri Jali Dan Kawan Kawan Yang Bersiap Untuk Balap Liar Lagi Dia Berkata Ke Jali Besok Akan Ia Berikan Uang Servis Jali Sumring A Dan Mengizinkan Ardi Untuk Meminjam Motor Lagi Pak Malik Pulang Dari Masjid Agamalap Karena Saat Itu Ada Rapat Dengan Jemaah Dan Pihak Donatur Dalam Perjalanan Pulang Pak Malik Melihat Ardi Dan Teman Temannya Hendak Mengikuti Balap Liar Pak Malik Melarang Ardi Ikut Balapan Liar Dan Mengajak Pulang Ardi Sewo Dia Tidak Terima Dinasihati Oleh Pak Malik Di depan Teman Temannya Pahan Pak Bukan Yang Ngasih Duit Melancrama Sungut Ardi Dengan Mimik Wajah Tidak Suka Pulang Ya Nak Kasian Ibu Kamu Pasti khawatir Bujuk Pak Malik Eh Pak Aku Bukan Anak Kecil Lagi Sini Minta Duit Pinta Ardi Tapi Pak Malik Menolak Memberikan Ardi Tidak Peduli Pemuda Tanggung Itu Mengambil Paksa Dompet Butut Yang Terselip Di Saku Belakang Celana Panjang Pak Malik Saat Membukanya Ada Terselip Uang Seratus Ribuan Jangan Diambil Nak Itu Titipan Jeba Untuk Membayar Listrik Masjid Kata Pak Malik Seraya Berusaha Mengambil Kembali Uang Yang Sudah Dipegang Ardi Apaan Pelit Amat Mentang Aku Cuma Anak Tiri Nih Dompet Aku Balikin Saud Ardi Sambil Melempar Kembali Dompet Butut Tersebut Tempat Ke Wajah Pak Malik Pak Malik Langsung Istighfar Tanya Sampai Disitu Ardi Juga Mendorong Pak Malik Hingga Terjatuh Tongkatnya Sampai Terlempar Pak Malik Sampai Harus Ngesot Untuk Mengambil Tongkatnya Tapi Tongkat Tersebut Malah Dilempar Ardi Semakin Jauh Teman-teman Ardi Malah Menertawakan Sikap Kurang Ajar Ardi Kemudian Meninggalkan Tempat Itu Bulang Ke rumah Bu Yuyun Tidak Terima Ditugur Oleh Pak Malik Yang Mempertanyakan Kenapa Bu Yuyun Jarang Melaksanakan Sholat Sambil Bersungut Yuyun Berkata Bu Apa Sholat Buktinya Pak Malik Yang Rajin Sholat Tetap Saja Miskin Bukannya Menjadiakan Makan Malam Untuk Pak Malik Bu Yuyun Malam Masuk Kamar Lalu Tidur Terlama Kemudian Ardi Pulang Sambil Marah Marah Ia Membanting Bintu Ardi Mengampiri Pak Malik Yang Sedang Tanda Rusan Di Ruang Tengah Rupanya Ardi Minta Dibelikan Motor Ardi Merasa Malu Karena Diantara Teman Temannya Hanya Dialah Yang Tidak Memiliki Motor Pak Malik Meminta Agar Ardi Bersabar Karena Pada Saat Ini Upanya Sebagai Marbot Hanya Cukup Untuk Makan Mereka Bertiga Kerja Sampingannya Sebagai Penjual Kitab Buku Ikro Tasbih Peci Dan Al-Quran Juga Tidak Seberapa Ardi Tidak Mau Mendengarkan Ucapan Malik Hah Bapak Emang Pelin Mentang Mentang Aku Cuma Anak Tidak Bapak Protes Ardi Sambil Mengebrak Meja Bukan Begitu Nak Pak Malik Kembali Mencoba Menjelaskan Agar Ardi Tidak Salah Faham Akan Tetapi Ardi Malah Melemparkan Gelas Plastik Yang Ada Di Atas Meja Ke Harap Pak Malik Untuk Pak Malik Sempat Mengelang Hingga Gelas Plastik Tersebut Akhirnya Jatuh Ke Lantai Dan Menimbulkan Suara Jaring Bu Yuyun Yang Mendengar Suara Berisik Dari Luar Kamar Langsung Keluar Kamar Sambil Marah Marah Karena Merasa Tidurnya Sudah Terganggu Namun Ardi Malah Menyalahkan Pak Malik Katanya Kenapa Sang Ibu Dulu Mau Menikah Dengan Pak Malik Yang Kere Harusnya Ibunya Dulu Menikah Dengan Laki Laki Kaya Agar Bisa Memenuhi Semua Kebutuhan Dan Keinginannya Bu Yuyun Sejenak Tercenuh Sebenarnya Dua Tahun Yang Lalu Bu Yuyun Mau Diajak Menikah Dengan Pak Malik Si Bu Jang Lapu Karena Hanya Pak Malik Laki Laki Yang Sayang Dengan Ardi Dan Mau Menerima Kehadiran Ardi Di Tengah Tengah Mereka Sementara Laki Laki Lain Menolak Menikah Yang Saat Itu Berstatus Sebagai Seorang Canda Cerai Kebanyakan Laki Laki Tersebut Keberatan Bila Harus Tinggal Serumah Dengan Ardi Mereka Juga Menolak Untuk Ikut Menafkahi Ardi Karena Tidak Mau Menafkahi Anak Tiri Bu Yuyun Sendiri Sebenarnya Sudah Tidak Tahan Punya Suami Miskin Seperti Pamalik Selama Menikah Mereka Hidup Pas-pasan Bahkan Seringkali Kekurangan Tapi Bu Yuyun Sendiri Bingung Harus Kemana Dan Harus Tinggal Dimana Kalau Sampai Meminta Pisah Dari Pamalik Sedangkan Dia Sendiri Sudah Tidak Punya Keluarga Lagi Saya Tahu Jika Ardi Ingin Sekali Dibelikan Motor Baru Bu Yuyun Bukannya Memucuk Ardi Agar Bersabar Malah Dia Ikut-ikutan Memaksa Pamalik Untuk Membelikan Bu Yuyun Mengancam Bahwa Dia Akan Meninggalkan Rumah Bersama Ardi Kalau Sampai Pamalik Tidak Segera Memenuhi Permintaan Ardi Pamalik Hanya Bisa Istighfar Melihat Kelakuan Istri Dan Mencoba Kabur Masih Memakai Motor Temannya Tapi Ia Malah Terjatuh Hingga Sepeda Motornya Lecet-lecet Tubuh Ardi Juga Terluka Di Bagian Tangan Dan Lututnya Sementara Itu Di rumah Pamalik Ingin Menyimpan Uang Sumbangan Dari Pak Tirto Di Dalam Lemari Bututnya Rencananya Besok Ingin Ia Serahkan Kepada Ustaz Ahmad Karena Tadi Ustaz Ahmad Sedang Ada Keperluan Keluar Kota Tiba-tiba Saja Bu Yuyun Meminta Uang Untuk Membeli Daging Ayam Sedangkan Uang Pemberian Pamalik Kemarin Hanya Cukup Untuk Membeli Tempe Pamalik Berkata Saat Ini Yang Sedang Tidak Punya Uang Seperti Biasa Bu Yuyun Bersungut Sungut Menyebut Sang Suami Kere Pamalik Diam Saja Ia Tak Mau Membalas Ucapan Sang Istri Meski Sebenarnya Kata-kata Itu Cukup Menyakiti Atinya Tiba-tiba Mereka Berdua Mendengar Keributan Di Luar Rumah Pamalik Langsung Keluar Bu Yuyun Melirik Arah Kemali Dan Di Antara Tumpukan Baju Dia Menemukan Amplop Yang Berisi Beberapa Lembar Uang 100 Ribuan Dan Saat Itu Totalnya Ada 4 Juta Bu Yuyun Langsung Mengambilnya Senyum Sumringa Terkembang Di Bibirnya Di Luar Rumah Ardi Rupanya Sedang Bertengkar Dengan Temannya Temannya Itu Meminta Ganti Rugi Atas Kerusakan Motornya Gara-gara Semalam Ardi Jatuh Dari Motor Saat Dikejar Polisi Ardi Sempat Dihajar Temannya Karena Menolak Untuk Mengganti Rugi Pamalik Langsung Menegur Teman Ardi Teman Ardi Berkata Bahwa Ardi Sudah Membuat Motor Rusak Dan Maafkan Bapak Ya Nak Bapak Tidak Punya Uang Sebanyak Itu Kelupa Malik Pada Teman Ardi Teman Ardi Malah Berbalik Marah Kepada Pamalik Dasar Anak Sama Bapak Sama 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 Kere Pokoknya Saya Nggak Mau Tahu Buruan Kalian Ganti Rugi Kerusakan Motor Saya Atau Saya Akan Lapor Polisi Ancam Teman Ardi Seraya Menunjuk Ke Arah Wajah Ardi Yang Menunduk Tau Lama Kemudian Bu Yuyun Keluar Ia Kaget Kala Melihat Wajah Ardi Yang Lebam Takut Ardi Dilaporkan Ke Polisi Tanpa Fikir Panjang Bu Yuyun Langsung Membayar Uang 4 Juta Yang Diminta Oleh Temannya Ardi Pamalik Heran Dari Mana Bu Yuyun Bisa Mendapatkan Uang Sebanyak Itu Dengan Entenya Bu Yuyun Berkata Ia Menjawab Itu Diambil Dari Dalam Lemari Pamalik Wajah Pamalik Langsung Berubah Kaget Astagfirullah Al-Azim Bu Itu kan Sumbangan Warga Dan Donatur Untuk Renovasi Masjid Besok Uangnya Mau Bapak Serahkan Ke Ustaz Ahmad Kenapa Ibu Lancang Ambil Uangnya Tanpa Minta Izin Dulu Sama Bapak Tanya Pamalik Dengan Nada Bicara Sedikit Lebih Tinggi Dari Biasanya Bukannya Berasa Bersalah Bu Yuyun Malah Berbalik Memarahi Pamalik Emangnya Bapak Tiga Ngebiarin Ardi Diajar Sama Teman Temenya Dan Dimasukin Kedalam Penjar Ibu Jadi Makin Yakin Kalau Bapak Memang Gak Pernah Sayang Sama Ardi Hanya Karena Ardi Anak Tidih Bapak Kan Sungut Bu Yuyun Seraya Kembali Masuk Kedalam Rumah Dengan Membanding Pintu Ucapan Ibu Benar Langsung Itu Aja Bapak Perhitungan Kayaknya Bapak Memang Lebih Suka Ngeliat Aku Digugin Lalu Masuk Penjara Aku Kecewa Sama Bapak Ardi Diluar Dugaan Ikut Memojokan Pamalik Tak Lama Kemudian Pemuda Tanggung Itu Pun Mengikuti Langkah Ibunya Masuk Kedalam Rumah Seraya Menatap Dengan Tatapan Tajam Menusuk Ke Tirto Dan Ustaz Ahmad Kalau Uang Sumbangan Untuk Renovasi Masjid Itu Kini Sudah Tidak Ada Lagi Sedangkan Ardi Sendiri Pusing Besok Yulia Gadis Yang Diam Diam Ditaksirnya Mau Ulang Tahun Ardi Tidak Punya Uang Untuk Membeli Kado Yang Bagus Dan Mahal Untuk Menyenangkan Hati Yulia Ardi Malas Meminta Uang Kepada Pamalik Karena Pasti Akan Menjawab Tidak Punya Sampai Akhirnya Anak Tiri Pamalik Itu Tiba Tiba Mendapatkan Ide Cemerlang Malam Itu Ardi Memakai Masker Dan Topi Diam Diam Yang Mencuri Kotak Amal Yang Ada Di Dalam Masjid Tetapi Aksinya Malah Ketahuan Pamalik Yang Rupanya Masih Berzikir Di Dalam Masjid Ardi Sambil Mengendap Berhasil Membawa Lari Kotak Amal Keteras Puncul Mengadangnya Ardi Yang Panik Malah Langsung Menabrak Tubuh Pamalik Pamalik Jatuh Tubuh Rentanya Terguling Ketangga Masjid Terdengar Suara Rinti Kesakitan Dari Bibirnya Khawatir Pamalik Masih Hidup Dan Memberitahu Warga Kalau Dialah Pencuri Kotak Amal Masjid Membuat Ardi Ketakutan Ardi Tidak Mau Menghabiskan Masa Remajanya Di Dalam Penjara Tanpa Fikir Panjang Ardi Kembali Menghampiri Tubuh Pamalik Yang Masih Terbaring Lebak Kemudian Ardi Berulang Kali Memukulkan Kotak Amal Yang Sedang Dipagutnya Itu Ketubuh Pamalik Yang Masih Terbaring Menahan Sakit Pamalik Berteriak Kesakitan Sesaat Sebelum Meregang Nyawa Darah Segar Buncrat Di Bagian Kepala Kaki Dan Beberapa Bagian Tubuh Yang Dipukul Berkali Kali Memakai Kotak Amal Oleh Ardi Setelah Memastikan Sang Ayat Tiri Sudah Tewas Ardi Lalu Menyeret Jasad Pamalik Ke arah Tempat Pembuangan Sampah Yang Jaraknya Tidak Jauh Dari Masih Tidak Lupa Tongkat Milik Pamalik Juga Diletakkan Tidak Jauh Dari Jasad Beliau Agar Warga Yang Menemukan Akan Menyangka Jika Pamalik Menjadi Korban Begal Atau Perampokan Kembu Kotak Amal Itu Dibuka Paksa Oleh Ardi Dengan Cara Membantingnya Ke Bebatuan Dekat Sungai Kecil Setelah Berhasil Menjara Semua Uang Yang Ada Di Dalam Kotak Amal Ardi Kabur Setelah Sebelumnya Menghanyutkan Kotak Amal Tersebut Ke Sungai Untuk Menghilangkan Barang Bukti Saat Pamalik Dimakamkan Bu Yuyun Berpura-pura Sedih Padahal Hatinya Riang Karena Pamalik Akhirnya Mati Sehingga Bu Yuyun Kini Bisa Menguasai Rumah Peninggalan Mendiang Pamalik Bu Yuyun Berniat Tendak Menjual Rumah Itu Setelah Para Pelayat Pergi Ardi Malah Menyumpahinya Sebagai Bapak Tiri Pembawa Sial Bu Yuyun Disini Curiga Jangan-jangan Ardilah Yang sudah Menghabisi Pamalik Tapi Bu Yuyun Yang memang Selalu Membela Ardi Mulai Khawatir Kalau Warga Akan Curiga Polisi Pun Datang Untuk Menginterogasi Bu Yuyun Dan Ardi Tapi Bu Yuyun Berbohong Kalau Pada Malam Kejadian Ardi Sedang Berada Di Rumah Bersamanya Sampai Akhirnya Seminggu Kemudian Kondisi Ardi Yang sempat Mendapat Siksaan Dari So Sampai Akhirnya Sampai Akhirnya Seminggu Kemudian Kondisi Ardi Yang sempat Mendapat Siksaan Dari Sosok Pamalik Pun Berangsur Puli Ardi Geram Pada Mendiang Sang Ayat Tiri Yang Sudah Membuatnya Harus Dirawat Saking Geram Ardi Menginjak Nginjak Makam Pamalik Sambil Menyumpainya Esokan Harinya Pia Kepolisian Pun Datang Membawa Surat Penangkapan Untuk Ardi Berdasarkan Hasil Olat TKP Dan Bukti Yang akan Tetapi Warga Yang Sudah Berkerumun Di Luar Rumah Pamalik Ikut Mengejar Ardi Ardi Yang Kondisinya Belum Sembut Total Susah Paya Mencoba Berlari Menghindari Kejaran Warga Akhirnya Dia Berhasil Berlari Ke Jalan Raya Tapi Sebuah Mobil Pickup Yang Membawa Semen Melintas Melaju Kencang Lalu Menyambar Tubuh Ardi Yang Sedang Berlari Menghindari Kejaran Warga Tanpa Melihat Ke Arah Depan Ardi Tewas Di Tempat Dengan Luka Parah Di Bagian Kepala Saat Dimakamkan Lian Kuburan Ardi Selalu Dipenuhi Pasir Dan Bebatuan Yang Menyulitkan Penggalian Hingga Sulit Untuk Dimakamkan Bu Yuyun Menangis Memeluk Kuburan Pamalik Yang Ada Disamping Galian Makam Ardi Dia Memohon Agar Pamalik Mau Memaafkan Dia Dan Ardi Pasir Dan Bebatuan Di Liang Lahat Menedak Hilang Hingga Jenazah Ardi Pun Akhirnya Bisa Dikuburkan Kini Hanya Rasa Sesal Yang Menjajah Diri Bu Yuyun Karena Selama Ini Terlalu Memacakan Dan Selalu Membelah Ardi Kini Bu Yuyun Malah Harus Kehilangan Sang Anak Untuk Selama Lamanya Menyusul Pamalik Yang Sudah Lebih Dulu Menghadap Sang Kuasa Sementara Itu Mifta Melihat Sosok Pamalik Yang Tersenyum Karanya Wajah Mendiang Pamalik Terlihat Bersih Dan Bercahaya Dengan Pakaian Berwarna Seba Putih Yang Membungkus Tubuhnya Gini Mifta Yakin Kalau Sosok Pamalik Sudah Bisa Tenang Menghadap Sang Kuasa Karena Pelaku Pembunuhan Atas Dirinya Sudah Mendapat Ganjaran Atas Perbuat Tanya Selesai Luar biasa Kisah dari Bu Neneng Dewi NS Aduh Ini bener-bener Dengerin kisah ini Ngebangkitin Emosi Selesai Bu Neneng Membuat Emosi Kita Bergejolak Ngeselin Banget Istri dari Pamalik Bu Yuyun Dan juga Ardi Anaknya Ngeselin Bagaimana Dia tidak menghargai Pamalik Sebagai seorang Suami Ardi Tidak menghargai Pamalik Sebagai seorang Ayah Yang mana Padahal Pamalik Dulunya Mau menerima Mereka Apa adanya Tapi Di saat Pamalik Sedang Susah Sedang Ya sedang Ada di bawah Dia Pokoknya Sudah Paket Komplit Dan Sepertinya Memang Itu Ganjaran Yang Stimpal Untuk Ardi Tapi Harusnya Bu Yuyun Ini juga Dapet Tapi Alhamdulillah Ini disini Miftah Muncul lagi Miftah Jadi Buat teman-teman Anak kuliahan ini Mesti Bisa mengikuti Kisah-kisah Miftah Bisa mengikuti Kisah-kisah Miftah Di Kijalu Yang 15 seri Kalau tidak salah Luar biasa Kami ucapkan terima kasih Kepada Ibu Neneng DBR Atas kisah luar biasanya Mari kita ambil Hikmah yang baiknya saja Dalam kisah barusan Dan dibuang yang buruk-buruknya Kalau memang tidak ada yang baik Silahkan kita ambil Sebagai hiburan saja Dan semoga Untuk teman-teman Para pecinta Penikmat horor Misteri terhibur Dengan kisah barusan Yang punya komentar lain Yang punya pendapat lain Tentang kisah barusan Silahkan bisa menuliskan Di dalam kolom komentar Ataupun hanya Sekedar saling menyapa Insya Allah Kami akan menjawab Satu persatu Buat teman-teman Yang suka dengan videonya Bisa diklik tombol like Ketukung jempolnya Dan buat teman-teman Mungkin yang belum subscribe Silahkan bisa diklik tombol subscribe Dan jangan lupa Kecang notifikasinya Dinyalakan Agar teman-teman Selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten Yang akan kami upload Di setiap harinya Untuk channel Ilo Extreme Kami upload setiap hari Teman-teman ya Setiap jam 7 malam Waktu Indonesia Bagian Barat Dan buat teman-teman Mungkin yang punya Kisah horror misteri Yang dianggap dari kisah nyata Yang berdasarkan pengalaman pribadi Apabila mungkin Berkenan dibawakan Di celah kami Silahkan bisa mengirimkannya Ke nomor telepon Yang ada di bawah sini Dan bebas ya Dalam bentuk tulisan boleh Dalam bentuk rekaman suara boleh Pokoknya senyamannya Teman-teman aja Buat teman-teman Yang sudah mengirimkan kisah Kami ucapkan terima kasih Dan yang sudah mengirimkan kisah Tapi belum sempat dibawakan Harap bersabar ya Karena harus melalui Proses penggarapan terlebih dahulu Di akhir kata Saya Ilo mengucapkan Permohonan maaf Apabila mungkin Dalam pembawaan kisahnya Ada kata-kata saya yang salah Ataupun ada kata-kata saya Mungkin yang kurang berkenan Saya mohon dibukakan Pintu maaf yang seluas-luasnya Sampai berjumpa lagi Di konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah ngerinya Yang pasti tidak kalah seramnya Masih bersama saya Ilo Di channel Ilo Extreme Salam Sehat sukses selalu untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh